Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kita lanjutkan kembali seperti apa bisnis dari untuk Anda yang ingin memulai memiliki workshop bengkel custom. Karena kita lihat sekarang sepertinya sudah banyak sekali berjamur dan anak-anak bahkan sampai orang tua pun memiliki hobi dengan memodifikasi motor. Nah ini kan jadinya juga punya peluang besar begitu ya, masih dengan Mas Bingki. Jadi kalau untuk mereka yang ingin memulai misalnya anak-anak muda yang mungkin bisa join mereka ataupun sendiri, minimal apa sih harus mereka mulai untuk bisa memiliki bengkel custom ini? Berapa modalnya? Ada dua segmen nih, satu kreativitas dia, yang satu peralatan, bukan dua ya sebetulnya, Satu lagi kayak masarkan, memasarkan. Oh marketingnya harus jago juga ya. Nah ya tapi yang paling penting kan dana untuk peralatan. Iya, dana untuk peralatan misalnya peralatan apa saja yang at least harus mereka punya lah minimal. Ya pertama kali buka workshop, peralatan sederhana aja. Karena ini ke arah pembentukan bentuk yang satu ke lain ya, custom kan, modifikasi. Jadi kayak alat-alat las, potong, lalu drilling, milling, kayak gitu aja. Oke, untuk punya itu dulu Mas Bingki, berapa sih modalnya untuk punya alat yang sederhana itu saja dulu? Paling tidak berkisar 50 jutaan mungkin. Oke at least mereka 50 juta sudah bisa buka lah ya gitu. Oke, kalau misalnya sudah nih mereka sudah punya tahapan berikutnya apa harus mereka lakukan selanjutnya untuk membuka bengkel? Biasanya cari langganan. Iya cari langganan mulai dari teman-teman dulu apa gimana? Dari teman-teman dulu atau kalau enggak dari motor sendiri. Oke buat contoh ya sebetulnya ya. Kalau dulu saya motor sendiri, motor sendiri bikin. Jadi kan orang lihat ya, oh dia bisa sampai segini. Boleh deh, biasanya ke teman dulu ya. Teman datang coba lama-lama yang enggak kenal tuh datang. Ini kan harus yang profesional dong yang bisa memodifikasi motor tersebut. Kualitas dari SDM sendiri seperti apa? Teman-teman yang jago misalnya ngelasnya untuk rapi atau membuat konsep desain motornya itu sendiri untuk bisa dijadikan realnya tak mirip dengan apa yang diinginkan. Seperti apa sih kualitas teman-teman yang ada di Indonesia secara keseluruhan? Oke semua. Jadi mereka udah punya inovasi dan kreativitas. Jadi apa yang mereka mau, mereka bisa menuangkan di perubahan motor-motor itu. Jadi cukup tinggi, enggak kalah sama kreativitas builder luar. Timnya Mas Binky dulu awalnya bagaimana? Akhirnya bisa ketemu dengan Mas Binky punya konsep dan mereka, apakah memang mereka bekerja di bengkel-bengkel kecil dulu? Atau bagaimana? Carinya di mana sih kualitas? Jadi apa namanya, partner saya di bengkel itu dulu bekerja di bengkel lain atau dia juga pernah punya bengkel gitu. Lalu saya ajak join, kemudian kita bekerja sama. Oke. Jadi saya sebagai desainer dan konseptor cari juga marketing. Iya, betul. Lalu partner saya ini di bengkel yang mengerjakan jadi semacam, apa, engineer-nya segala macam, gimana cara bikin ini, itu-itu. Oke, tentu itu betul-betul orang yang profesional harus bisa membuat seperti itu. Iya, dia harus mengetahui alat dan segala macamnya. Nah, kalau Pak Jokowi kemarin kan membeli motor jenis chopper gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya berpeluang untuk di ekspor dan juga banyak sekali mungkin negara-negara luar tertarik gitu dengan buatan Indonesia. Kalau pandangan Mas Miki sendiri seperti apa dengan peluang ekspor motor custom di luar negeri? Oke, kalau ekspor motor custom ke luar negeri dari Indonesia nih, menurut saya kita harus mempunyai ciri khas dulu. Oke. Ciri khas motor, motor yang kita ekspor. Kalau enggak, enggak akan laku. Enggak akan laku? Iya. Saat ini Indonesia sudah ada belum ciri khas? Enggak ada. Enggak ada. Belum terbentuk bahwa ini motor Indonesia banget. Oke. Belum terbentuk. Artinya motor chopper yang mungkin sudah ada sekarang itu kebanyakan di luar juga? Iya, kebanyakan yang bikin motor di Indonesia nih masih berpatokan atau masih terkontaminasi oleh gambaran dan desain-desain luar. American style, Eropa style, dan lain-lain. Belum. Ini lu Indonesian. Kita harus menemukan sendiri sebetulnya. Menemukan sendiri. Teste kita seperti apa ya? Iya, betul. Kalau menurut Mas Binggi sendiri, gimana caranya supaya kita ketemu nih model yang oke untuk Indonesia gitu? Atau mungkin kebayang enggak sih gitu? Kira-kira motor seperti apa yang akan berbeda? Moternya sih enggak berbeda banget sebetulnya. Stylenya tuh ya dengan keperluan dan kebutuhan dan ukuran Indonesia sebetulnya. Oh oke. Jadi jangan ngikutin ukuran-ukuran atau kebutuhan orang lain atau negara lain. Tapi kan soalnya kita mau di ekspor nih. Artinya kita juga harus meng-custom sesuai dengan negara yang akan kita ekspor begitu kan? Belum tentu juga. Belum tentu juga bisa? Buktinya Indonesia bisa import motor lain itu kan dia punya jatah negara itu. Tapi kita import. Buktinya bisa. Jadi bisa-bisa aja dengan betul-betul spesifikasinya tuh betul-betul Indonesia banget gitu ya? Oke baik kita harapkan Indonesia bisa menemukan style yang betul-betul mencirikan bahwa motor ini motor dari Indonesia. Jadi jangan terlalu terkontaminasi dengan style. Gambar-gambar luar atau style luar gitu ya? Atau taste dari luar. Baiklah terima kasih atas sharingnya. Kita harapkan Indonesia bisa menemukan betul-betul stylenya sendiri supaya bisa bersaing di kancah negara luar. Baik terima kasih atas informasinya dan pemirsa.